Bintang muda asal Indonesia Bagus Kavi Saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan klub asal Belanda FC Jong Utrecht berakhir pada 1 Juli lalu Sebelumnya, Bagus Kavi didatangkan Utrecht pada 5 Februari 2021 dari klub Liga 1 Barito Putra dengan durasi kontrak 1 tahun Namun setelah menjalani kontrak 1 musim, Jong Utrecht nampaknya tidak berminat memperpanjang kontrak pemain kelahiran Magelang Jawa Tengah tersebut Menurut data transfer market, selama berseragam Utrecht, Bagus Kavi hanya bermain 2 kali dengan durasi waktu 7 menit Sejauh ini, Bagus Kavi memang dianggap sebagai salah satu talenta muda Indonesia yang digadang-gadang akan menjadi punggawa masa depan timnas Pemain yang lahir di Magelang 16 Januari 2022 itu dikenal sebagai pemain eksentrik di timnas Garuda Muda Apalagi, Bagus juga memiliki kembaran yang juga bermain sepak bola yaitu Bagas Kava Bedanya, Bagus Kavi dikenal sebagai striker maupun penyerang sayap Sedangkan Bagas Kava dikenal sebagai seorang fullback Sebelumnya, baik Bagas maupun Bagus juga tampil di timnas kelompok umur mulai dari timnas usia 16, usia 19 hingga usia 23 Kini, setelah kerjasamanya bersama Utrecht berakhir, Bagus Kavi menyatakan bahwa dirinya akan memasuki babak baru dalam petualangannya di Liga Eropa Pemain berusia 20 tahun itu dikabarkan akan segera merapat ke klub asal Yunani Asteras Tripolis Saat ini, Bagus hanya tinggal menunggu visa untuk bergabung dengan klub liga teratas Yunani tersebut Alhamdulillah, 2 minggu trial di Yunani semuanya lancar Dan sekarang sedang menunggu semoga visanya lancar Bagus juga cerita bahwa ia siap berangkat ke Yunani untuk bermain di Liga Eropa Bagus Kavi sendiri pernah mengikuti latihan Barito Putra pada akhir Mei 2022 lalu Sembari menunggu hasil trial di Asteras Tripolis Saya diberi kesempatan untuk berlatih di sini Saya juga sudah izin sama Coach Dian dan Pak Hasnur Mereka selalu welcome dan mendukung rencana saya ke depan Berdiri pada tahun 1931, Asteras Tripolis saat ini tampil di kompetisi kasta tertinggi Liga Yunani Tim berjuluk Arkadians itu telah bermain di Liga Super Yunani sejak tahun 2007 atau 15 tahun yang lalu Sayangnya, prestasi Asteras Tripolis tidak terlalu mentereng Pada kompetisi musim 2021-2022, mereka berada di peringkat 8 Sekuat asuan pelatih Milan Rastafak itu baru mengumpulkan 35 poin total dari 26 laga yang sudah dilakoni pada musim ini Pada awal berdirinya, klub ini tidak berjalan mulus Bahkan, pada tahun 1932, semua klub sepak bola di Tripoli termasuk Asteras Tripolis FC Sempat dibubarkan karena alasan tertentu Seiring berjalannya waktu, Arkadians menunjukkan kebangkitannya sebagai klub yang resmi diakui secara hukum di Tripoli pada tahun 1938 Masa kejayaan Asteras Tripolis terjadi pada awal milenium ketiga Di bawah komando Dimitris Bakos dan Giannis Kaimenakis, klub tersebut menjelma menjadi tim jago kandang selama 5 musim Mulai tahun 2001 hingga November 2006, Asteras Tripolis tidak terkalahkan saat bermain di markasnya sendiri Pencapaian tersebut mengantarkan Asteras Tripolis menjuarai kompetisi kasta ketiga, kasta kedua dan promosi ke kasta tertinggi sepak bola Yunani pada tahun 2007 Tercatat, Asteras Tripolis 4 kali menembus 5 besar Liga Yunani Meski belum pernah juara di Liga Super Yunani dalam 15 tahun terakhir, Asteras Tripolis tidaknya pernah mewakili Yunani di Liga Eropa Mewakiliørk